PEMBICARA 1 Cukup dari sini Yuk buka tabungan BNI Cukup selfie Dan aktifkan BNI Mobile Banking Mulai bisa apa aja sekarang Gak pakai nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan karunia Hari ini kepada kita Sehingga kita dalam keadaan sehat Sebelumnya kami mengucapkan selamat Atas penyelenggaraan acara ini Kami dari BNI Corporate University Merasa sangat terhormat Dan diberikan kepercayaan Untuk mensupport acara ini Semoga dapat berjalan lancar Hingga akhir nanti Amin BNI Corporate University Bukan hanya memberikan pelatihan Atau pembelajaran Di bidang jasa keuangan Tapi juga memberikan edukasi Kepada seluruh nasabah setiap BNI Yaitu program yang memberikan manfaat Serta berguna untuk kita semua Antara lain Informasi mengenai kesehatan Kami juga memberikan pengetahuan Tentang psikologi Serta parenting bagi orang tua Maupun calon orang tua Selain itu Ada juga edukasi mengenai happiness Membangun mental tangguh Dan lain-lain Ada juga edukasi untuk mengatur Keuangan masa depan Dan masih banyak program lainnya Selamat menikmati persembahan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan senang hati kami melayani Beri yang terbaik untuk negeri ini Berkarya menginspirasi Kita siap untuk lompat lebih tinggi Memang saat ini tak mudah untuk semua Tapi kita optimis dan tak boleh menyerah Bersama BNI Kita berlari Terus inovasi Kita lompat lebih tinggi Siap berkolaborasi Bersama wujudkan mimpi Lompat lebih tinggi Terus inovasi Terus inovasi Jangan lompat lebih tinggi Terus inovasi selamat menikmati Hi Movers, apa kabarnya? Pastinya ketemu lagi dengan saya, Fanny Desiana bisa menemani Hi Movers pada siang hari ini Nah, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap produktif dengan tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku Baik Fanny Hi Movers, hari ini izin saya buka masker ya karena tentunya seluruh kru yang terlibat telah melakukan swab antigen dan juga telah dinyatakan negatif Baik Fanny Hi Movers, ini pasti penasaran nih hari ini pastinya beda dengan episode-episode yang biasanya karena ini akan lebih santai dari diskusi-diskusi biasanya dan ini akan lebih friendly, lebih menarik, duduk di lantai juga nanti pastinya banyak sembilan-sembilan deh ya siang hari ini Nah, pastinya saya tetap ada di studio Benny Corfu TV Boleh dong tepuk tangan dulu untuk kita semua Oke, Benny Hi Movers, kali ini kita akan ngobrol santai ngobrol asik dengan bintang tamu kita yang luar biasa menarik siang hari ini Tapi sebelum kita ngobrol, pastinya penasaran dong tema obrolan kita hari ini tuh apa sih? Nah, tema obrolan kita hari ini adalah ngebakso Ini bukan jualan bakso ya, bukan makan bakso bareng-bareng juga tapi ngobrol eksklusif bareng Sobat BCV Nah, kali ini kita akan ngobrolin program Global Postgraduate Program Nah, saya sendiri juga belum tahu nih apa itu GPP Ya, cuman sebenarnya mancing-mancing aja sih supaya nanti kita bisa diskusi lebih lagi nih tentang GPP Mungkin di episode sebelumnya sudah pernah dibahas juga tentang GPP tapi ini kita akan membahas dengan sudut pandang yang berbeda Pastinya penasaran banget kan? Langsung aja ya, kita panggil bintang tamu kita pada siang hari ini ada Bro Adnan dan juga Sis Wisna Halo, selamat siang Mas Adnan Selamat siang, Mas Adnan Mas Adnan, Mas Adnan, Mas Adnan Silahkan duduk, boleh? Duduk di mana, boleh? Iya, mantap Anggap aja di rumah sendiri ya kita ya Ada cembilan-cembilan juga kalau mau sambil nyemil-nyemil juga boleh Oke, terima kasih Oke, Benny High Movers kita juga bukan hanya ada bintang tamu yang offline hadir di studio tapi kita juga ada yang online jauh-jauh dari Pensilvania yaitu ada Bro Fajar Halo, selamat Ini, selamat pagi, selamat siang, selamat malam atau gimana nih Fajar? Selamat pagi kayaknya, Fan Selamat pagi sekarang pukul 3.30 pagi soalnya disini Luar biasa Selamat pagi soalnya Morning Fajar Semangat Halo Mbak Mbak Wisna, Halo Mas Adnan Sehat-sehat? Gimana kabarnya Fajar, sehat? Sehat, sehat, alhamdulillah disini Sehat, alhamdulillah Aduh, saya makin kerasa minder nih bintang tamunya kok luar biasa semua ya Ini kalau Fajar di Pensilvania Kalau Mbak Wisna sama Mas Adnan dulu di mana Mas? Saya dulu di Birmingham Birmingham Kalau aku di Warwick, di UK Tetanggaan sih sebenarnya Tetanggaan, jadi lu sering main bar Cuma 20 menit Benar, 20 menit naik kereta Oke, saya emak di Sudirman aja Oke deh Oke, tadi guys, tadi kita sudah menyampaikan juga ya Obrolan kali ini membahas tentang Scholarship atau GPP Nah, Benny High Movers pasti juga penasaran dong GPP itu apa sih? Scholarshipnya itu kayak gimana? Mungkin Mbak Wisna boleh jelaskan dulu Mbak Jadi GPP itu adalah beasiswa Master Degree ya Yang disediakan oleh BNI Dan di situ itu kita dapat scholarship penuh dari BNI Mulai dari tuition fee, kemudian living cost Sampai dengan penginapan di sana gitu Selama masa studi gitu Kalau aku kemarin 1 tahun seperti itu Dan sepertinya kita agak beda ya Mas ya Kalau program GPP yang dari aku sama Mas Adnan gitu Kalau Mas Adnan sepertinya pakai skema yang pertama Kalau aku yang kedua gitu Oke, bedanya apa itu skema pertama sama skema kedua? Kalau aku, jadi aku dapetin LOA-nya dulu nih LOA ini adalah Letter of Acceptance Dari universitasnya Setelah itu ketika dapet LOA baru apply ke BNI Seperti itu sih Oke, kalau Mas Adnan gimana Mas skemanya dulu? Kalau di saya dulu skemanya agak sedikit berbeda Di tahun 2016, di tahun 2017 Skemanya pada waktu itu saya mendaftar dulu Jadi harus mengikuti proses seleksi Sampai dengan level administrasi Sampai dengan wawancara Sehingga dapetin scholarship-nya Setelah dapetin scholarship-nya Baru kami mencari universitasnya Nah, jadi agak sedikit berbeda disini Jadi kayak dibalik gitu ya Mas ya? Dibalik gitu ya, sekarang dibalik Kalau Fajar sendiri ini masuk yang skema keberapa nih? Satu atau yang kedua? Aku kayaknya kurang lebih sama kayak Mbak Wisna sih Jadi dapet LOA dulu baru apply beasiswanya Kalau pada, aku kan baru masuk nih Aku baru masuk di Agustus kemarin Jadi kurang lebih sama kayak punya Mbak Wisna sih Oke Nah, episode ini gak kalah seru ya Karena kita akan kupas pengalaman Dari returns dari program GPP sendiri Dan juga peserta yang sekarang lagi sekolah Mengenai pemilihan jurusan Dan juga sharing mengenai Pembuatan personal statement Bendaftar di kampus top dunia Nah, setelah tadi penjelasan dari Mas Wajar Dari Mas Adnan Dari Mbak Wisna Nah, ini kembesok kali ini Kita menggali pengalaman Bintang tamu kita hari ini nih Dan memberikan insight untuk High Movers Yang pengen tahu tentang scholarship atau GPP Siapa tahu nih berminat seperti Mas-Mas Mbak-Mbak yang keren ini Nah, aku sekarang mau nanya dong sama Fajar Kenapa sih memutuskan untuk mengikuti program GPP Dan alasannya apa nih? Kenapa memilih jurusan tersebut? Kenapa memilih negara tersebut? Oke Kalau ditanya kenapa memilih GPP Awalnya aku tetap aimingnya ke LPDP Ke LPDP yang dikawal oleh Kementerian Keuangan Cuman kayaknya LPDP ini Dikarenakan COVID Pada saat aku apply kan itu di awal 2021 ya Itu kondisinya masih ada COVID Jadi proses LPDP tahun itu terlambat Dibanding tahun-tahun sebelumnya Nah, di saat yang sama BNI itu Kuotanya untuk program GPP ini masih sangat banyak Kalau nggak salah dari 12 kuota yang tersedia Masih ada sisa 8 Nah, jadi aku kayak mencoba untuk Oh, nggak ada salahnya nih mencoba GPP-nya dari BNI Kemudian kalau ditanya Kenapa memilih kampus dan jurusannya Awalnya aku hanya aiming ke universitas Yang ada di list LPDP Untuk pergeruan tinggi utama dunia Itu ada 15 universitas Nah, aku apply 6 diantaranya Alhamdulillah dapat semua Cuman kenapa akhirnya end up ke University of Pennsylvania Karena jurusan yang aku ambil Itu kaitannya dengan ESG dan Corporate Governance Nah, cita-cita aku tuh memang mau fokus Mengelola ataupun mengembangkan Adanya ESG dan Corporate Governance di BNI Nah, jadi kenapa? Kalau aku ambil jurusan ini Dan harapan ke depannya adalah Untuk bisa implementasi ilmu ESG ini di BNI Kayak gitu sih, BNI Aduh, luar biasa banget ya Pengen mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat Untuk balik ke BNI Untuk membuat BNI lebih maju lagi ya Di Corporate Governance-nya Oke, nah kalau sekarang Mas Adnan nih Apakah ketika balik dari luar tadi Kira-kira ilmu yang bisa diimplementasikan di BNI ini Sejalan gak sih Mas? Atau gimana nih? Banyak sih sejalan sih Karena kebetulan saya kan ikutnya bukan Ini ya, saya ikutnya MBA ya Jadi untuk masuk MBA itu kan Harus punya latar belakang Pekerjaan terlebih dahulu Sehingga pada saat saya sekolah Itu banyak sekali Rekan-rekan college yang ternyata itu Mereka sudah bekerja Ada yang 10 tahun, 10 tahun Ada yang 12 tahun Dari berbagai negara Nah, bekerja sama dengan mereka itu Tidak gampang Bekerja sama dengan mereka itu Memberikan khasanah baru Bagaimana cara kita Menghandle orang dan lain sebagainya Dan itu Bermanfaat sekali pada saat kita kembali ke Indonesia Pada saat kita kembali ke Indonesia Dengan rekan-rekan dan lain sebagainya Kita bisa apply itu Leadership yang kita bisa dapatkan Pada saat kita sekolah waktu itu Dan karena kebetulan MBA Banyak yang sifatnya Bukan teoretis Tapi adalah aplikasi-aplikasi Dalam pengalaman masing-masing Di rekan-rekan yang waktu sekolah bersama Oke Jadi bukan culture lag Tapi malah menambah leadership Menambah wawasan Dan bagaimana kita cara mengimplementasikannya lagi ya Benar sekali Oke, kalau Mbak Bisna sendiri nih Ketika mengikuti program GPP di negara orang Susah gak sih menyesuaikan diri di sana Apalagi di UK kan Beda banget culture-nya sama di Indo Gimana nih Mbak? Apa yang perlu di-adjust nih? Sebenarnya susah-susah gampang sih ya Mbak ya Khususnya itu adalah untuk masalah kayak cuaca gitu Culture shock gitu kan Dan bahasa sih Bahasa itu kayaknya challenge yang utama sih Apalagi ketika kita di kampus Kemudian sama di pergaulan di sosialisasi Maksudnya di waktu main atau ini Itu beda banget sih Ketika di kampus mungkin banyak international students ya Dan tutornya atau dosen-dosennya itu Mereka mungkin berbicaranya itu lebih pelan gitu kan Lebih menyesuaikan lah mereka dengan international students Nah ketika main sama teman-teman yang mungkin native gitu kan Itu sangat beda banget gitu Mereka bicaranya cepat Kemudian pakai bahasa slang kayak gitu kan Dan juga mereka punya Kalau di UK itu punya aksen yang berbeda-beda gitu kan Di setiap area daerah gitu kan Itu tuh punya aksen sendiri-sendiri gitu Mungkin Mas Atan juga pernah kalahin seperti itu ya Mas kemarin ya Kita kan West Midland ya Kita aliran West Midland Iya bener Itu sih yang challenge yang aku hadapi selama aku kuliah di sana gitu kan Selain juga waktu itu cuaca Cuaca karena di sana kan juga 4 musim ya Beda banget seperti di Indo gitu Terutama untuk pada saat yang winter Jadi bisa jadi kita juga ngalamin kayak winter blues gitu Jadi di sana itu jam setengah 8 itu baru terang Kemudian jam 4 sore itu udah gelap gitu Jadi memang harus kayak kita minum vitamin D Sebagai asupan dan banyak olahraga sih Oh iya iya bener Semperti gitu Tapi kalau saya lihat di Instagram memang Fajar Kayak udah melenglang buana tuh Fajar kalau boleh tau udah berapa lama Fajar di Penn? Untuk di Pennsylvania Aku mulai di bulan Juli tahun 2021 Sekarang berarti jalan ke 8-9 bulan lah berarti ya Oke Tapi Seru udah lama sih Cukup lama disini seru banget Tapi pas awal-awal gimana? Ada kayak like culture gitu? Atau apa yang harus di adjust gitu gak sih Fajar? Kalau like culture kayaknya enggak Karena kan kalau US ini termasuk salah satu negara melting pot ya Jadi bener-bener dari seluruh penjuru dunia Ada semua nih disini orang-orangnya Kalau tadi bahasa bener banget Aku setuju kata Mbak Wisna Kalau bahasa disini juga karena Tadi melting pot semua orang itu punya aksennya masing-masing Ada teman-teman dari African American Ada yang Chinese American Itu punya aksennya masing-masing Nah itu memang kadang Kalau kita gak yang sama-sama untuk mencoba untuk mengerti Dan mereka mengerti kita Itu susah kalau komunikasi kayak Pasti ada lag dalam berbicara Itu pasti akan ada kayak gitu Terus yang poin kedua bener banget Suhu Suhu dan cuaca Kita yang biasanya dari negara tropis Yang biasa pakai kawasan celana pendek Pakai sendalan Ketika dihadapi musim salju yang sampai minus 20 derajat Celcius Kayaknya kayak Shock aja gitu Kayak mau keluar aja kayak Jangan kan dia mau beli makan aja tuh males Terus jadinya kayak Mending gak usah lah Stay aja di rumah Makan apa aja yang ada lah Dibanding harus keluar Menghadapi dinginnya salju dan segala macam Aku sih mending stay di rumah Menghangatkan diri sih Dibanding harus keluar-keluar Kalau musim salju tuh Jadi lebih mending dinginnya salju Atau dinginnya hati pasangan kamu Asli Ini luar biasa nih Ini pertanyaan sulit nih Kayaknya sama-sama beneran sih Fet harus menjawab nih Kalau kayak gitu tuh Oke Ya udah deh Berarti emang disana dingin banget Apalagi beda banget ya Suacanya sama disini Disini kita Apalagi kalau Beda banget Di pantai bisa Kenapa-kenapa Kalau disana bener-bener udah Eeeh gitu banget ya Pasrah aja udah Pasrah aja Misalnya tuh dingin juga loh Kenapa Ke pantai pun juga dingin banget Ke pantai juga dingin ya Kalau summer gimana sih mbak Kalau summer Ada cerita menarik nih waktu itu Jadi di bulan Apa di summer gitu kan Kalau gak salah bulan Juli gitu Ode panas lah kira-kira gitu kan Karena summer gitu Akhirnya kita jalan-jalan tuh Ke south gitu kan Ke Devon gitu Itu area kayak pantai gitu Pas sampai sana Itu gak panas sama sekali Malah berangin dan hujan gitu Oh my god Jadi kayak ke pantai itu Gak kayak ke pantai sih Tadinya tuh mau kayak berjemur gitu kan Yang ada malah kedinginan gitu Oke healingnya gagal ya bun Gagal 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 Tidak seperti ekspektasi pantai Yang kami pikirkan Oh gitu ya Kita berespektasinya tuh ke Bali Beda ya pantainya disana Dan tuh airnya Ini berasa air kulkas Oh ini freezer jatuhnya ya Mas Atan tapi share dong mas pengalaman Atau apa ya Tips and tricknya nih Buat memilih jurusan Misalnya kayak Feni suka film Korea Terus pengennya sekolah di Korea gitu Atau gimana sih mas milihnya Sebenernya kalau saya Ini preferensi pribadi ya Sebenernya Sebenernya preferensi pribadi Dari dulu saya selalu Condongnya Europe Sebenernya memang Saya ngeliatnya ada Europe Inggris itu adalah salah satu Negara dimana saya pingin Datang ke sana Selain karena bolanya Selain karena bolanya Tapi karena heritage nya Dan sebagainya itu memang Sangat menginfluen saya gitu Harry Potter Itu benar-benar menginfluen Suasana-suasana seperti Lord of the Rings Oke Nah itu saya dapatkan di Kotanya dia Katanya Wowie Istana Iya kan Wowie Castle Wowie Castle Benar Di Wowie Castle itu Saya berasa Why This is Lord of the Rings Castle Memang bagus banget sih Dari mindset-mindset itu Dari sejak saya Sekolah Kerja di BNI Itu masih terbawa terus Sehingga begitu Once ada kesempatan GPP Itu yang muncul di kepala saya I won't go there Saya pingin ke Inggris Saya harus berusaha untuk ke Inggris Nah Pada saat itulah Dihadapkan pada memilih jurusan Jurusannya di apa Karena saya memang Basic saya di BNI itu adalah auditor Saya pingin sebenarnya Ke arah ke auditing Namun ada challenge Pada saat itu You have to go to the business Challenge untuk MBA Karena di MBA Kamu akan berhadapan dengan banyak Situasi Rekan-rekan kerja Dari berbagai negara Yang memiliki Exposure Pengalaman yang berbeda-beda Dari berbagai macam Tempat Nah akhirnya itulah yang Saya ambil MBA saja deh Saya ambil MBA Dan ya syukur Bisa Masuk di Birmingham University Dan bisa menyelesaikan Dan Punya banyak koneksi yang Cepat luar biasa dari Saya hitung Itu di kelas saya Ada 15 negara Wow At least ada 15 negara Jadi ya Itu sangat Buat saya itu modal yang Akan saya simpan terus Saya jaga koneksinya Dengan mereka-mereka Harapannya Kita kan berpikir ya Kita kan melihat di dalam Dalam berita gitu Pak Erik Tohir Berkumpul dengan Rekan-rekannya dulu Yang pada waktu kuliah Pak Sandiaga Uno Pak Anies Baswedan Wah Terinspirasi ya mas Keren juga nih Kalau besok One day Salah satu dari rekan saya Ada yang menjadi Pemimpin Atau Insya Allah saya juga menjadi pemimpin Nah kami bertemu Itu kan menjadi Sebuah cerita Kenangan yang Indah Betul Dan itu yang Membuat Semangat Untuk memilih Dan berusaha Untuk ke situ Gitu sih Jadi tetap keep contact ya mas ya Sama teman-teman di sana ya Masih keep contact Oke Nah itu high move first Jadi kan kalau misalnya Tadi mas Atan bilang Yang penting ada kesempatan Kita Aku mau ke sana Nah ternyata bener kan Kesempatan itu harus digunakan Dengan sebaik-baiknya Oke Kalau Mbak Misna gimana nih Tips and tricknya Untuk melihat Apa sih Jurusan yang aku mau tuju Atau Negara yang aku mau tuju Gimana sih Mbak itu Oke Untuk jurusan Dan modul itu sebenarnya Adalah yang utama Dan yang terutama gitu Waktu kemarin itu memilih Universitas gitu kan Karena memang Aku mau Aku memilih jurusan Atau modul Yang memang aku suka gitu Dan Dan yang aku interest Dan aku passionate about The modules gitu kan Jadi Kemarin itu Setelah mempertimbangkan Beberapa universitas Dan juga disesuaikan Dengan kebutuhan BNI Gitu kan Dan juga Universitas-universitas Yang masuk Top 50 dunia gitu Akhirnya jatuh lah Itu ke Warwick gitu Dan di Warwick itu Kemarin Dari Jurusannya Dari modul Itu semua aku suka Dan Dan aku Sepertinya mampu nih Kayaknya menjalani semua Menjalani modul-modul ini Gitu kan Jadi itu adalah Salah satu Hal utama Dan yang terutama Yang Aku cari dari Pembelajaran itu Yang S2 Oke Jadi milih jurusan dulu Atau negara dulu nih mbak Kalau aku Sebenarnya sama kayak Mas Adnan sih Jadi memang dari dulu tuh Sukanya UK gitu kan Terinspirasi dari Royal Family gitu kan Jadi sebenarnya aku mimpi Untuk dapat Biasiswa S2 Keluar negeri Itu udah dari Zaman aku kecil kali ya Dari mungkin dari SMP Gitu udah kayak Goalsnya itu One day aku pengen dapat S2 Keluar negeri Dan dibayarin gitu Jadi ketika itu Ada kesempatan itu Jadi aku Menggunakan kesempatan itu Dengan sebaik-baiknya Bener banget Kesempatan digunakan Sebaik-baiknya Mimpi itu bukan Cuman untuk Dinikmatin saat tidur Tapi memang harus Dikejar terus ya Bini Hai Mubar Oke Sekarang kita mau tanya nih Sama Fajar Fajar kan emang Dari dulu emang Passionnya legal Atau corporate governance Dan lain-lain Nah Kalau misalnya Fajar dikasih pilihan nih Waktu itu Misalnya Misalnya Waktu itu gak keterima Di legal Dan corporate governance ini Kemudian Ditawarin pilihan lain Kira-kira Fajar Mau ngerima gak sih? Kalau dari aku Kayaknya enggak ya Karena memang aku tuh Passionnya di bidang ini Dan Menurutku ini Bakal relevan banget Buat BNI ke depannya Jadi kalau memang Ada Mungkin ada Kesempatan lain Untuk ngambil Di jurusan lain Aku mungkin lebih Lebih milih untuk Lebih fokus ke Ngulang di tahun depannya Untuk bisa dapetin Jurusan yang aku mau sih Fajar Oke Tapi itu kan Kalau jurusan ya Kalau misalnya Di negaranya sendiri Misalnya Pengennya di PEN nih Cuman kemudian Negaranya adanya Yang tersedia lain Yang available Gimana Fajar Nah Menarik nih Fan pertanyaan kamu Jadi Aku tuh Ngemilih kampus Kalau di US Aku memilih ada Lima kampus Dua di UK Nah Alhamdulillah 77-nya keterima Cuman Untuk Nah Cuman aku mikir Mana sih yang paling bagus Mana sih yang paling cocok Untuk Apa yang aku mau Aku kan fokusnya Maunya di Corporate Governance Sama ESG kan Nah Aku mau cari Sekolah Law School Tapi juga punya Business School yang bagus Nah Si University of Pennsylvania Ini punya Pen career law school Salah satu Top law schoolnya Di dunia Sama Wharton Wharton Business School Wharton Business School Ini nomor Nomor tiga terbesar lah Top three di dunia Nah Aku mikirnya Kalau ESG kan Fokusnya itu ada Dari sisi Corporate Governance Dari sisi tata kelola Tapi juga bisa lihat Perspektif bisnis Nah Itu kenapa Aku milihnya University of Pennsylvania Dari tujuh Universitas tadi Itu sih Itu sih Kalau aku Memang udah dipikirin Dari awal Kalau aku mah Udah dipikirin Udah di list Udah di pertimbangkan Baik-baik Mana yang bisa dipilih Dan luar biasanya Tujuh-tujuhnya Keterima Luar biasa 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 Sekarang mau tanya lagi Sama Mbak Wisna Kalau Misal Mbak Wisna Ini relevansi apa sih Yang dipelajarin Dari Antara Kuliah S2 Sama bisnis BNI Sndiri Oke Dari program GPP sendiri ini BNI itu sudah punya Subject area Yang diutamakan Contohnya Seperti digital marketing Kemudian data science Marketing analytics Dan lain sebagainya Dan memang Itu sesuai banget Sama minatku Di bidang digital Jadi kemarin itu Ambilnya E-business management Dan itu sesuai banget Dengan fokus BNI saat ini Untuk menghadapi Transformasi digital Kemudian disruption Digital disruptions Jadi memang Sangat relevan banget Apa yang aku ambil Kemarin Di S2 Dengan bisnis BNI Saat ini Dan Beruntung juga Aku saat ini Tempatkan di Divisi solusi retail Dimana aku bisa Menggunakan Ilmu-ilmu kemarin Untuk menunjang Pekerjaanku Sehari-hari saat ini Seperti itu Oke Karena belajar di Digital marketing Pantesan mobile bagian kita Sekarang keren banget Karena di bagian produk juga Jadi saat ini aku pegang produk Dan produknya itu adalah Mobile banking Oke Cucok lah ya Mantap Nah kalau Mas Adnan sendiri Gimana nih kan Memang MBA dan itu memang Harus Diwajibkan ya Waktu itu MBA ya Nah itu ada relevansinya Diarahkan ya Oke Itu ada relevansinya gak sih Mas sama bisnis sekarang Jelas Kalau dari saya Kemarin itu bahwa Kenapa kok MBA Karena memang kita itu Diharapkan pada saat itu Prosesnya adalah seleksi Dari bawah ya Maksudnya dari bawah Dari penilaian Berapa yang bisa tersaring Dari 100 Sampai terkerucut Hanya sekitar 30-an Dan itu pun Akhirnya hanya 16 Yang bisa Mendapatkan kesempatan Scholarshipnya Diarahkan adalah ke MBA Nah MBA disini Diharapkan pada waktu itu Kita itu Akan dealing dengan Hard hard decision Situasi-situasi sulit Kita harus lebih Lebih banyak Belajar dari Situasi-situasi sulit Bagaimana kita menghandle Dan lain sebagainya Dan itu It works ya Saya ngerasa bahwa Situasi-situasi sulit Dimana pada saat itu Tekanan waktu Tekanan Deadline Dan lain sebagainya Yang pada saat Terjadi Pada saat saya sekolah Itu juga Pastinya semua PNI Hymn Juga mengalaminya Mengalaminya Dan itu Teknik-teknik yang Diajarkan pada saat itu Itu Banyak membantu Di pelaksanaan Pekerjaan saya Sehari-hari Kebetulan saya kan Di auditor ya Balik lagi Saya menjadi auditor Di SAI Pada saat di SAI Saya pasti akan Dihadapkan pada Situasi-situasi Dimana Kita gak bisa Terkadang kan Harus ada Hitam-putih Hitam-putih Tapi kita gak bisa Ngelihat bahwa Karena kita itu Berada di Satu kapal yang sama Bisnis BNI Harus tetap jalan Wise-nya kita Harus tetap Berjalan di situ Nah Situasi Yang sulit Seperti itulah Yang membuat Saya belajar Oh berarti Ketika Seperti ini Saya harus mengambil Putusan seperti ini Pada saat seperti ini Saya harus Melihat aspek yang lebih Risiko yang lebih besar Betul Yaitu ada aspek BNI-nya Aspek ini Nah itu Yang saya akhirnya Setelah saya Selesai sekolah Saya merasa Oke Saya bisa memanfaatkan Ilmu itu Pada saat pekerjaan Saya bisa melihat Aspek yang lebih besar Aspek yang lebih Kompleks Dan Saya gak Seperti Apa namanya Kacamata kuda Jadi auditor Kita gak boleh Seperti itu Dan itu Sangat bermanfaat Dan leadership Itu ternyata Memang teruji Mas ketika Kita menghadapi Resiko yang besar Dan bagaimana Kita mengambil Keputusan di situ Kita gak bisa Saklek-saklek terus Tapi kita harus bisa Wise juga Bener kata Mas Atnan Aduh luar biasa Mas Atnan Dan ini Pajar lagi nih Pajar kan Kamu kan di sekolah hukum Yang katanya berat S1 aja Kayaknya aku dulu juga Pernah sekolah hukum Di S1 juga Kan berat juga ya Nah ini apa nih Sukadukanya Kamu di PEN Di universitas yang sebesar itu Apa nih yang kamu merasakan Sukadukanya di sekolah hukum itu Oke Kalau mungkin Aku gak tau Kalau di tempatnya Mas Atnan Di Mbah Wisnya gimana Cuman kalau di situ Mereka tuh menggunakan Metode Socrates Jadi mereka Jadi mereka dibanding Menjelaskan Mereka akan biasanya Melempar pertanyaan Dan kita akan ditanya Satu-satu Dan ini wajib dijawab Kayak Walaupun jawabannya lucu Sekalipun Tapi kita harus mencoba Untuk menjawab Dan merasionalkan Jawaban kita itu Ke kelas Nah ini nih Jadi kadang Kemerasa under pressure Karena kalau ke kelas Tanpa Persiapan Itu kita malu sendiri Karena kayak Loh kok gak bisa jawab ya Kok gue gak tau ya Nah bedanya sama Dulu di S1 Kayaknya di S1 Kita gak separah ini Walaupun kita sekolah hukum ya Kita gak sampai Ditanya-tanya Ditanya-tanya Sesusah ini Terus yang kayak Jadi spotlight di kelas Nah kalau di situ Mereka dengan santainya Mau kelasnya sekecil Atau segede apapun Kita dijadikan spotlight di kelas Dimana kita menjelaskan Dan tadi ada barrier Barrier bahasa kan English is our second language kan Jadi kayak Tetap aja kita ada Accentnya Terus kita ada Kagok-kagoknya Kalau ngomong Cuman menurutku itu Seninnya dalam Belajar hukum disini sih Jadi menarik lah Kalau menurutku Oke Jadi bener-bener ditunjuk Satu-satu ya Gak bisa lagi Kalau kita kayak Ditunjuk satu-satu Lu aja deh Lu aja yang jawab Lu aja gitu gak bisa ya Gak bisa Gak bisa sama sekali Udah pasrah aja Kalau kayak gitu Oke Cuman Bagusnya disana adalah Semua jawaban Tidak ada yang benar dan salah Dan tidak ditertawakan juga ya Bener ya Gak Disana There's no funny answer Jadi kayak Apapun jawaban kita Dosen sangat mengapresiasi sih Yang penting kita udah mencoba Jadi mereka tuh bener-bener ngeliat Kita dalam berusaha Untuk menjawab pertanyaan dosen Itu menurut mereka tuh Udah valuable banget sih Oke luar biasa banget Emang itu ternyata yang Ini ya Ada beberapa yang berbeda Ternyata disana ya Nah ini aku mau tanya nih Tentang perbedaan nih Buat Mas Adnan dan juga Mbak Wisna Kalau misalnya Budaya atau kebiasaan apa sih Yang menurut Mbak Wisna Sama Mas Adnan ini Menarik banget dari orang luar Siapa dulu yang mau jawab Mbak Wisna ya Oke boleh deh Nyambung juga dari yang tadi Pernyataannya si Fajar gitu kan Karena orang sana itu Sangat appreciate gitu Jadi gak pada hasil Tapi pada proses Dan juga pada effort kita gitu Jadi seperti yang tadi Fajar Sampaikan juga gitu kan Ketika kita dikasih pertanyaan Atau ya seperti itu Mereka akan melihat bahwa Kita itu sudah belajar loh Kita itu sudah Memiliki effort A to Z gitu kan Dan mereka itu sangat appreciate Gitu dengan usaha kita Dan kemudian ada juga Kebiasaan orang sana itu Sangat polite sih Orang UK Ya gak sih Mas Jadi mereka tuh sangat Mereka sering banget akan bilang Sorry gitu kan Terus please Thank you gitu kan Pardon me Dan itu mereka sangat sopan sekali Dalam baik kondisi formal Maupun informal Seperti itu Itu dalam setiap kondisi ya Formal maupun informal Luar biasa Kalau kita disini kan kadang-kadang Kalau kita sama atasan doang Yang baru punten gitu ya Kalau sama temen Woy gitu kan Ini enggak ya Sama temen juga tetap Iya sih Tutup kayak gitu Dan satu hal yang kemarin tuh Menarik itu ya Karena kan kemarin aku itu Sekolah pada saat lockdown ya Jadi di era pandemi gitu Dan mereka itu Sangat memperhatikan studentnya Jadi beberapa kali tuh Aku ditelepon Sama pihak Apa University Dan mereka tuh selalu menanyakan How are you today? How was your day? Did you find any difficulties? Gitu kan Jadi Mereka itu sangat Helpful Dan thoughtful gitu Mereka memperhatikan Mental health Dari masing-masing studentnya Itu sih Itu sangat Menurutku itu sangat sederhana Tapi impactful gitu Bener Kadang-kadang Karena kita kadang-kadang Enggak merasa diperhatikan Kayak Kamu tuh sebenarnya Kenapa sih Kamu baik-baik gak sih Hari ini gitu ya Mereka rutin melakukan itu Berasa punya pacar ya Jadi pajar gak perlu punya ayang Buat kayak gitu ya Aduh Aduh Pertanyaan berat nih Iya makanya Mas Atan gimana mas? Apakah ada yang disorotin Dari perbedaan culture tersebut? Yang disampaikan Wisna Disampaikan pajar Itu completely true ya Bener banget Yang disampaikan Bahwa memang sebenarnya Saya sendiri ngerasa Pas waktu saya datang Kekhawatiran itu tinggi Kekhawatiran Wah saya di negeri orang Ya kebetulan saya muslim gitu kan Wah Islam mau biar Seperti apa Dan sebagainya Itu sempat menghantui Pikiran saya dan keluarga Buat saat mau datang Tapi Begitu mendarat Itu hilang Bener-bener hilang Disampaikan sama Wisna tadi bahwa Helpfulnya itu helpful Terus Bagaimana politenya mereka Functualnya mereka Itu sangat Yang buat saya itu Itu harus kita Contoh Oke Itu harus kita Contoh Saya berpikir bahwa dulu itu Wah Jepang ini functual Pasti Ya udah kelihatan ya Jepang Tapi saya gak mengira Ternyata Inggris itu Functual juga Jadi kalau Istilah Kalau di kami Di kelas kami pada waktu itu Kita Membuat anekdot bahwa Ya Work hard Play hard Jadi Ayo kita bekerja Keras Kita belajar keras Disini Tapi setelah Pukul jam berapa Tinggalkan Mari bermain Kita main Kita main apa Dan lain sebagainya Jadi pas waktu main Ya main Pas waktu bekerja Bekerja Jadi benar-benar tahu Kapan momennya Membedakan itu Jangan pas waktu bekerja Kita main Pada waktu bermain Kita mikirin kerjaan Malah kita gak konsentrasi Itu yang Yang saya Benar-benar belajar Dari Dari Budaya yang disana Pengcualnya Menghargainya Meskipun Kembali Fajar benar banget Bahwa English is our second language Kita gak bisa Ngomong se Fluent mereka Tapi setidak Sejelek-jeleknya Cara kita menyampaikan Mereka itu Berusaha memahami Dan mereka Oke I know what you mean Oke I know what you mean Thank you And I appreciate that Tapi saya tertarik sih Yang tadi On time banget ya Mas berarti Berarti gak ada Kalau misalnya kita bekerja Benar-benar produktif Tapi setelah itu Gak ada lembur-lembur gitu Disana atau gimana Jadi kalau di Ini kebetulan Di MBA kan Saya kan kebetulan Dipertemukan dengan Beberapa perusahaan Beberapa perusahaan Terus setelah itu Saya kebetulan mengikuti Challenge Yang namanya Deloitte Challenge Disitu memang disampaikan Bahwa memang Kamu punya waktu Bekerja dari jam sekian Sampai jam sekian That's it That's your time Lebih dari itu Itu istilahnya Kayak sukarela Kamu bekerja-bekerja Tapi perusahaan Sudah gak memberikan Tuntutan Iya Benar-benar Perusahaan tidak ada Tuntutan untuk melakukan itu Sehingga Ya kita akan berusaha Memenuhinya Dalam durasi waktu Yang sudah diberikan Jadi durasinya Sampai jam 4 Jam 5 Ya kita selesaikan Selebihnya itu Ya sukarela kita Saya ngerasa Saya belum perform optimal Saya akan lembur dikit Dan sebagainya Itu Balik lagi Kembali lagi ke saya Oke luar biasa Ternyata perbedaannya ya Tapi ngomong-ngomong Disini ada makanan Dianggurin nih Boleh yuk makan-makan ya Fajar Kamu makannya online aja ya Oke Tapi ini sambil tanya-tanya nih Sama Fajar nih Silahkan dimakan Njemil-njemil Nah Fajar kan Kalau misalnya Kamu mau Diterima di Penn University Itu kan harus Membuat personal statement ya Nah Betul Apa sih tips and tricknya Kenapa personal statement Kamu itu diterima Mungkin Nanti ada high movers juga nih Yang lagi mau bikin Personal statement Jadi mungkin bisa dipakai nih Tips and tricknya Apa sih yang ditulis itu Oke Kalau personal statement Menurutku yang paling penting Adalah bisa Bikin flow Karena ini yang sering Kejadian kayak Beberapa temanku Yang sering Malah gagal Dalam membuat personal statement Karena dia sering Nggak masukin flownya Jadi Salah satu yang perlu Aku highlight Untuk menulis personal statement Terutama pas Aku buat personal statement Itu adalah Aku mulai dari Masa aku kuliah Jadi aku cerita Dari aku kuliah S1 Kenapa aku kuliah S1 itu Kemudian Aku kerja di BNI Apa relevansinya Kuliah S1 ku Dan kerja di BNI Kemudian dari kerja BNI Aku itu sempat Ditugaskan di Kementerian BUMN Nah kemudian Ditugaskan di Kementerian BUMN Apa yang aku pelajari Di Kementerian BUMN Yang ternyata Ada relevansinya juga Dengan background aku sebelumnya Nah dari situ Aku turunkan lagi Ke Apa yang mau aku lakukan Kedepannya Ketika aku Udah dapet Di universitas Ataupun di jurusan Yang aku mau Nah jadi Menurutku flow Dari suatu personal statement Itu penting banget sih Teman-teman Yang nanti mau Bikin personal statement Jadi kayak Bisa Jadi kalau nanti Dari Pihak Admission Admission Officernya Baca Dia tau nih Oh Calon mahasiswa ini Mau kayak gini Kedepannya Dan dia punya background Ini-ini-ini Sebelumnya Jadi dia Bisa menggambarkan Oh ini loh Seorang fajar Dari backgroundnya ini Dan tujuan dia Kuliah di kampus ini Itu kayak gini Nah itu menurutku Perlu di state dengan jelas sih Dan Sistematis Kalau menurutku Oke Sistematis ya Flow-nya gimana Dengan background apa saja Dan nanti Apakah yang akan Impact juga nanti ya Ke Apa yang dipelajarin Betul Luar biasa sekali Itu penting banget sih Oke Pantesan Udah gak heran lagi Kalau tujuh universitas Keterima loh Iya Lolos semuanya Lolos semuanya Karena emang backgroundnya Juga udah kenal banget Tapi tujuh itu Personal statementnya Sama semua Atau beda-beda Nah itu dia Gimana tuh Fajar Tergantung Masa Tnand Jadi ada beberapa Universitas yang Kalau di Law school tuh Banyak kayak Batasan halaman Ada yang butuh Satu halaman aja Ada yang butuh Dua halaman Tiga halaman Itu tergantung kayak Apa sih yang mau aku Highlight Dan jurusan apa Yang ada di universitas itu Kalau misalnya kayak Pen Karena aku memang mau Highlight ESG Memang corporate governance Aku highlightnya Memang bagian itu Waktu aku ngambil di University of Chicago Aku fokusnya Justru kayak teoritis Karena memang University of Chicago itu Fokusnya adalah Kayak keilmuan gitu kan Dia kayak Bener-bener orang-orang Yang theoretical Nah itu memang Aku tetap disesuaikan lagi Sama fokus sama Jurusan yang ada di kampusnya sih Cuman Tetap harus ada Flow-nya tetap sistematis Sama jelas Goal-nya itu apa Kalau menurutku segitu sih Oke Mungkin karena Jurusannya yang diambil Juga hampir sama semua ya Jadi sebenarnya Gak terlalu dibedakan banget ya Fajar ya Cuman menyesuaikan aja ya Enggak Gak beda jauh sih Cuman menyesuaikan Betul Oke Luar biasa sekali Nah kalau Mbak Wisna Gimana nih Mbak Waktu nulis Bener banget yang disampaikan oleh Fajar gitu kan Dan waktu itu aku pernah apply itu di University di UK dan juga di Australia gitu kan Dan mereka memiliki requirement yang beda Dan itu kita perlu pahami gitu kan Requirement yang mereka butuhkan itu seperti apa gitu Contohnya kalau di Australia mereka itu mintanya 500 kata Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita include dalam personal statement tersebut Nah itu kita perlu teliti sih untuk melihat apa aja sih yang mereka butuhkan dari personal statement tersebut Nah kalau untuk flow itu bener banget sih yang Fajar sampaikan tadi Jadi kalau aku pribadi itu aku bagi jadi tiga Jadi past experience kemudian current condition dan juga kayak future goalsnya itu apa gitu Kalau yang past experience itu lebih ke pengalaman organisasi, volunteering gitu kan Kemudian pengalaman bekerja gitu Dan yang perlu ditekankan itu adalah Aku menggunakan kata I dibanding we Tapi I disini maksudnya peranku, rolesku terhadap suatu katakan project Atau pekerjaan yang aku handle itu Seperti apa sih sehingga bisa mengembangkan atau berkontribusi kepada perusahaan Atau grup atau komunitas yang saat itu sedang aku jalani Seperti itu Kalau yang current condition itu adalah posisi di mana saat ini aku mencari sekolah gitu kan Lebih ke aku passionnya itu di bidang apa Mengapa aku mengambil jurusan atau modul ini gitu kan Dan kalau bisa sih spesifik juga Contohnya kayak terkait modul gitu kan Aku tertarik sama modul digital marketing and strategy management gitu Disebutin aja kenapa tertarik gitu Dan kenapa harus ambil di universitas itu gitu Karena mungkin itu tidak ditawarkan di universitas lain gitu Jadi memberikan nilai tambah kepada universitas Bahwa ini sangat aku butuhkan dan sangat penting untuk menunjang future goalsku Kalau future goals itu lebih ke setelah ini sih Setelah sekolah itu aku tuh pengennya seperti apa sih career pathnya Journey ke depannya seperti apa gitu Baik dari jangka pendek maupun jangka panjang Itu sih yang aku tuangkan dalam personal statementnya Oke Jadi selain menonjolkan impact personal Tapi juga menonjolkan nih si universitas tersebut ya Aku butuh kamu loh buat nanti aku kayak gini gitu Oke Nah kalau Mas Atan sendiri gimana Mas? Kan MBA nih Apakah ada perbedaan dalam personal statementnya? Sebenarnya kalau pada prinsipnya Kalau di MBA ya Di MBA itu penekanannya adalah kepada experience Oke Jadi di berbagai macam business school Untuk yang membuat MBA Mereka itu pengen mengumpulkan dari berbagai sektor dan sebagainya Sehingga kita harus tahu dulu gitu Kira-kira di daerah situ Di universitas itu Kira-kira dari beberapa tahun sebelumnya Itu tuh bagaimana komposisinya Oke Mereka pengennya kan se-diverse mungkin Negaranya macam Bermacam-macam Sektornya pun juga diverse Sehingga harapannya nanti pas waktu di MBA-nya itu hidup Diskusi dan lain sebagainya Dalam personal statement disitulah yang saya coba Benar banget Saya nyambung sekali bahwa tadi Fajar nyampekan ada flow Setelah itu Wisna bilang ada Tiga besaran Tiga besaran itu benar Saya juga menggunakan tiga besaran disitu Dan memang benar Saya menggunakan kata I Oh Instead of we Karena ketika I Itu kita menekankan bahwa Ini memang benar achievement saya Oke Bukan saya nendompleng orang gitu Istilahnya seperti itu Kalau we gitu kan Ya kadang kita pakai we Karena kita pengen polite ya Ya Tapi dalam Kita menyampaikan dalam personal statement Yang saya kemarin lakukan Kayaknya saya memilih menggunakan I Karena saya ingin menonjolkan bahwa Memang saya percaya diri bahwa ini Hasil achievement saya Tapi achievement saya itu dalam artian Memang saya melakukan itu Bukan saya mengakui pekerjaan orang Nah itu dia Benar Oke ini bisa jadi tips nih Buat BNI High Mover semua Bukan karena I itu kita mau menyombongkan diri ya Tapi memang beneran Ini kerjaan aku loh Ini yang bisa Berimpak nih sama pekerjaan aku Oke Luar biasa banget Nah kalau denger-dengar Fajar ini Pernah magang ya di perusahaan luar negeri Bener gak sih Fajar? Betul Jadi aku sempat Sekarang masih sih Cuman sekarang udah Gak se-hakti kemarin Aku Bu Istilahnya short term sih Short term consultant di World Bank Oke Di World Bank Terus gimana tuh pengalamannya disana Fajar? Karena World Bank saat ini Kerjanya semua 100% masih remote Karena COVID Jadi Kerjanya bisa dilakuin Dari mana aja Selama kita ada input Timesheetnya Jadi kayak deliverablesnya apa Targetnya apa Itu tetap di input Jadi kerjanya fleksibel banget Karena mostly aku ngelakuin riset Riset peraturan Sama riset Kondisi perekonomian Jadi Aku cuma tak tokan Karena memang gak Gak masuk di lingkungan pekerjaannya Kayak ketemu di kantor Karena memang masih Pandemi ya Jadi remote Kalau interaksi sama pegawai lain Terbatas banget Hanya orang-orang yang bener-bener Bersentuhan Sama Kerjaan aku Kerja Kayak misalnya sama bos Atau peer satu grup Gak banyak sih Cuman Kalau rapat-rapat penting gitu Sering diajak Kayak gitu sih Dan mereka welcome banget sih Kalau menurutku Apalagi kita kan Orang dari Indonesia kan Dan World Bank Salah satu Targetnya adalah Indonesia Jadi kayak mereka welcome banget Sama kita Oh Dia ada target Orang Indonesia juga ya Tapi Itu mengganggu Kerjaan itu Mengganggu Sekolah kamu Atau gak sih Fajar? Enggak Enggak mengganggu Cuman justru bikin kita lebih Challenge aja Buat bisa ngatur time management Karena memang kuliah disini kan juga Harus well prepared Ditambah lagi ada kerjaan Jadi Menurutku Dan bisa membalance Antara kerjaan Sekolah Dan Hura-hura Itu yang menurutku Jadi kayak challenge tersendiri Buat aku Biar tetap hidupnya bisa balance Terus Tapi tetap bisa balance ya Maksudnya tetap kamu bisa main Bisa alhamdulillah Alhamdulillah Ya bisa di cek aja di Instagram Ya kayaknya hits banget ya Pacar di Instagram ya Tapi gimana nih Kalau bisa Mas Adnan sama Mbak Wisna Pernah magang juga disana Atau gimana nih Atau ada lesson yang Bener-bener Ini gak bisa dilupain nih disana gitu Kalau magang sih Belum ya kemarin Karena memang kondisinya kan pandemi ya Dan saat itu tuh UK tuh lockdown selama 5 bulan Jadi Zoom dong online ya Iya Jadi kebanyakan itu Memang kan kelasku kelas besar ya Sekitar 200 orang Jadi most of the time sih online Tapi kita juga ke kampus itu Untuk kayak group work Atau ada kelas-kelas kecil Itu sih yang kita langsung offline On site di kampus Kayak gitu Tapi ngerasain lockdown disana tuh gimana Beda gak sama lockdown yang di Indonesia Disana lockdownnya itu Aduh ini banget sih memang Apa ya challenging banget gitu Karena kan Kalau di Indo tuh masih banyak temen ya Oke Mungkin bisa masih Zoom segala macem Kalau disana itu kan Mau Zoom juga ada Apa ya perbedaan waktu time zone Dengan Indonesia gitu kan Kalau disana tuh Mostly sih kalau semamanya Waktu lockdown saat itu Aku harus bisa bagi waktu sih Kapan aku belajar Kemudian kapan aku olahraga gitu kan Dan mid time gitu Oke Itu sih jadi supaya gak stress gitu kan Kebawa suasana lockdown gitu Jadi harus bisa bagi waktu itu sih Oke menarik banget loh Soalnya dapet lockdown disana juga ya Lima bulan sendiri Nah kalau Mas Adnan gimana nih Mas Ada gak yang peristiwa yang Emang gak bisa dilupain nih disana Kalau peristiwa ini berkaitan dengan Indly ya Mungkin berkaitan dengan Kayak magang gitu tadi ya Pernah magang juga ya Mas ya Enggak kebetulan saya gak magang Karena saya pikir Saya udah MBA Udah ketemu sama Orang-orang yang Ya hebat Bekerja gitu juga Itu magang saya Tapi pada saat itu Ada kesempatan Seperti semacam challenge gitu Dari kampus Ikut namanya Deloitte Challenge Nah itu Menhadapi pitching Kita pitching Kita pitching Sebagai seorang konsultan Di hadapan Regional Headnya Deloitte di UK UK Irlandia gitu Itu istilahnya Kalau boleh ngomong ya Deloitte nya Topnya itu ya dia Di UK dan Irlandia Dan datang ke kampus Pitching kita hadapi Kita cuma dikasih waktu Kita cuma dikasih satu paper Propose ideamu Timmu Dengan satu paper itu Bagi empat Jelaskan Dalam kurun waktu Sepuluh menit Semua harus ngomong Wow Itu completely Bingung Tapi itu berbentuk tim ya mas ya Berbentuk tim Dan timnya memang diacak Jadi dari Siapa siapa Jadi saat itu juga Harus langsung kita Koordinasi kenalan Oke Kita harus tahu bahwa Oh orang ini strong disini Orang ini strong disini Saya ngerasa weakness saya disini Saya disupport sama dia Saya strong disini Saya harus men-support orang Dan lain sebagainya Oke menarik ya Itu yang Buat saya itu Meskipun itu cuma dua minggu Tapi itu pengalaman yang Yang pitching Yang terberat Oh iya Pasti sih Karena semuanya harus present ya mas Semua harus present ya Dan saya Area disitu Area yang menurut saya Bahwa ini kesempatan saya Untuk berbuat salah Saya pikir seperti itu Karena saya mikirnya gini Kalau kita udah bekerja Kita gak boleh berpikir Kita kesempatan berbuat salah ya Karena harapannya kan Ketika bekerja harusnya Benar ya Kalau kita bekerja kan benar Tapi ketika kita sekolah Ini kesempatan saya Untuk mencoba hal-hal baru Walaupun salah I'm in safe area Di area yang Akhirnya menimbulkan risiko Ya saya mencoba Dari cara-cara gitu Kalau di Indonesia Biasanya pitching Saya Apa namanya Langsung nge-cut Teman saya gitu Gak boleh Jadi waktu itu Saya dikena komplain gitu Adnan Don't ever do that again Jadi bilang gitu Oke Jadi ketika teman saya Ngomong Terus agak salah gitu Saya langsung cut dia gitu Saya langsung ngomong gitu Dan dia Gak boleh Dan itu Oke berarti International community Itu memandang itu Gak polite gitu Oke Gak sopan Dan itu Oke itu Benar-benar Berharga banget lesson Yang buat saya itu Nempel di kepala saya Oke berarti saya Kalau orang lain Saya dengerin dulu Saya harus Fokus pada apa yang dia omongkan Setelah itu Saya dapat kesempatan Baru saya akan ngomong Oke Listen first ya Soalnya kalau disini kan kita pikirnya Dia lagi Gak bisa nih Dia salah kita Ini dulu ya Kita imbangin deh Kita segera back up Back up Jangan lakuin itu Oke Karena Membuat kesan timur itu Ada orang yang Lemah disitu Ah Iya Buat kesan timur ada yang lemah Jadi kamu harus Ngesupportnya nanti Oke Kamu supportnya nanti Ya Men-support gitu Seperti itu sih Oh luar biasa ya Tapi mau tanya lagi nih Mas Adnan ya Kalau Disana nih Pengalamannya Ada satu hal yang Paling mind-blowing gak sih Disana Mind-blowing dalam arti gimana ya Ya maksudnya yang Apa namanya ya Tidak pernah terfikirkan gitu ya Oh kalau Saya ini kehidupan Ya Umumnya aja Kalau saya yang Bener-bener mind-blowing buat saya adalah Banyaknya taman Oh Satu Itu simpel ya Kalau buat saya simpel Karena saya itu Taman juga ada taman loh Taman di sana itu Disana nyebutnya ada dua Garden sama park Itu ada dua perbedaan Kalau garden itu Ya taman yang ada bunga Yang kita gak beli nginjel Ya betul Tapi kalau park ya Kita mau Jungkir balik Kita mau gelar Tikar Kita mau tidur disitu Gak apa-apa Ya Itu Buat saya Kayak kalau Anak muda zaman sekarang ya Saya gak tau Masih anak muda apa gak ya Masih dong Oh healingnya Healingnya saya itu disitu Healing Healing Saya kalau misalkan pulang Dari kampus gitu tuh Lewat situ tuh Saya duduk dulu gitu Saya duduk dulu Wah healing banget ini Oke Dan itu mind-blowing Terus yang poin dua adalah Betapa bagusnya sistem Kesehatan Disana Oh tunjuk sih NHS Kalau disana NHS Kalau kita kan BPJS Nah karena saya itu Saya sangat merasakan Manfaat itu Saya orang asing disana Istri saya keguguran Pada saat saya mau ujian Oh my god Pada saat itu Saya harus nganterin istri saya Dan langsung di take care Dengan baik disitu Meskipun saya foreigner ya Saya foreigner gitu Di take care Dan itu Satu dua hari Selesai Wow Saya bisa langsung balik lagi Ke kehidupan normal Langsung belajar Ujian dan lain sebagainya Dan itu Gak complicated gitu Maksud saya Dan itu yang menurut saya Wah ini Benar-benar Di luar ekspektasi saya sih Secepat itu ya Prosesnya ya Benar-benar secepat itu Karena begitu Ada kondisi Panggil ambulance Ambulance langsung datang Langsung handle Bawa ke rumah sakit Rumah sakit langsung Langsung tangani Ya sudah Setelah itu langsung saya Boleh pulang Dan juga Pada saat itu Ada rekan saya Ada almarhum sekarang Posisinya Kena cancer Kanker darah Dan di handle disana juga Oke Di handle di rumah sakit Dan itu Buat saya yang merasa Wah ini Membekas gitu Kita berharap Indonesia Bisa sebagus itu Sebaik itu Sehingga semua bisa Tertangani dengan baik Benar-benar Ini yang patut dicontoh juga ya Gak ada ribet-ribet club lah ya Ribet-ribet club Benar-benar Gak ada ribet-ribet club Kalau pacar sendiri gimana nih Apakah healingnya Di taman juga Atau Kalau Wah kalau Party-party gimana nih Berat nih Langsung di highlight Langsung di highlight Party-party ini Bahaya nih Aduh Janya masuk highlight Gak party-party dong ya Yang penting maksudnya Berus sosialisasi gitu Oke Gimana nih Pak Jawa Tadi aku Aku mau Apreciate juga Kalau bener-bener banget Kata Mas Satnan Disini juga Fasilitas kesehatannya Luar biasa banget Cepat Dan kita bener-bener Free dari biaya apapun Karena memang kita Thank you juga Buat BNI Karena kita dapat Insurance juga kan Yang cover juga kemarin Dari GPP ini kan GPP bener-bener cover Semuanya dari living cost Bahkan insurance juga Dari GPP yang cover Jadi Kalau tanpa itu Waduh Kita udah gak tau lagi lah Kalau Kebetulan aku itu Aku sempet sakit gigi Jadi kayak Gigi belakang Gigi gerahan belakang itu Tumbuhnya miring Kayak Aku lupa istilahnya apa Jadi terpaksa harus kayak Iya gigi bungus ini Paling belakang Nah Akhirnya aku bawa Ke Pendentalnya Karena di cover Asuransi juga Cepet banget Bahkan gak Jadi gak Gak perlu dioperasi Cukup Adalah dilakuin sesuatu Sama mereka Treatment dari mereka Dan memang Udah langsung gak ada apa-apa Habis itu Cepet banget disini prosesnya Jadi memang kayak Kesehatan disini Yang menurutku Nah disini aku kayak Langsung merasa Wow disini Soal keamanan Soal polisi itu Luar biasa banget Mereka bener-bener tanggap Cepat Dan kayak Kalau kita panik Kita kan panik nih Posisinya Dia tuh bisa Bener-bener kayak langsung Bikin kita lebih nyaman Lebih tenang Wah ini beda banget sih Gak ada kayaknya di Indonesia Kayaknya kalau kita Aku bahkan sampai sekarang Belum tau nih Call center untuk polisi Di Indonesia ini Bisa secepat ini gak ya Kalau menanggapi Ada isu-isu kayak gini Menurutku itu Luar biasa banget sih Selain kesehatan Keamanan Disini menjadi prioritas Mereka banget sih Pemerintahnya luar biasa sih Itu sih menurutku Yang mind-blowing banget Pernah kejadian Pernah kealami Gila-gila Itu di direct Akhirnya mobil kamu Atau gimana Atau ada bantuan khusus Nah Enggak Jadi publisinya Mereka ngajarin kita Karena kita kan orang tropical Kita gak ngerti Cara nyetir Di saat itu ternyata Harus mundur dulu jauh Baru nanjak Jadi kayak Atrak panjang Baru digasai Jangan sampai putus Karena kita enggak Kita ngegas Jadi terus sih Pengalaman Menurutku itu Pengalaman luar biasa sih Baru koalami Oke Kesehatan Keamanan Disana benar-benar Terjamin ya Luar biasa banget Nah kalau Mbak Wisna Sendiri gimana nih Mbak Ada gak yang Mind-blowing disana Sebenernya memiliki Kesempatan untuk Sekolah di UK Sendiri itu Udah mind-blowing Maksudnya dari Sistem pendidikan di UK Yang sangat Supportive Gitu kan Kemudian juga Landmarks di UK Tempat wisata di UK Itu Apa ya Sangat Ini banget lah ya Mimpi banget Bisa Sekolah Bahkan tinggal disana Selama setahun Dan juga Sistem transportasi Disana sih Itu juga Oke banget Waktu itu sempat Jalan-jalan sama teman-teman Kita sewa mobil Dan itu tuh Sangat integrated Banget Jadi Ketika Di jalan tol Atau di highways Ada maksimum kecepatan berapa Dan nanti di mobil Ada alertnya Ketika kita sudah mendekati Kecepatan maksimum tersebut Jadi kita harus menurunkan Kecepatan Jadi itu udah integrated Di dalam mobil itu Dan sempat juga Waktu itu Kita parkir Kita parkir tuh Kelamaan Kelamaan Kemudian Beberapa minggu kemudian Datenglah surat tilang Di rumah Ini kenapa Oh ternyata waktu itu Kita kelamaan nih Parkir kayak di depan Bangunan Hotel deh Kalau gak salah Waktu itu Itu sih yang kita Enggak expect Bahwa mereka tuh Sangat disiplin banget Jadi dapet surat tilang Harus bayar saat itu juga ya? Harus bayar Iya Bayarnya ke kantor polisi Atau just by transfer aja? Transfer sih Oke Tapi kalau misalnya Mbak Wisna Misalnya ini ya Nakal-nakal deh Gak usah aku transfer deh Gimana coba? Di BRP-nya Nama di isi minyak Nanti akan kena Akan kena ini ya Jadi kalau misalkan nanti Mbak Wisna mau ke sana lagi Ada tagihan Misalkan jadi Staff di London gitu Pas ngacuin visa Dan sebagainya Ada tagihan sebelumnya Oh ya ampun Malu juga ya bun ya Oke 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 Dan kalau udah sekolah Banyak banget sih Hal-hal yang mind blowing Makanya ini kita Ajak nih teman-teman High Movers Buat apply-apply sekolah Melalui program GPP Kalau enggak Nggak akan ngerasain Ini pengaman-pengaman Mind blowing Yang kita alami bertiga Bener-bener Kalau enggak Enggak sekolah Itu dia Saya aja yang disini Saya jadi pengen nih Tergugah ya kan Tapi menurut Pengen gak ngerasain salju Gimana? Pengen banget Apalagi nyetir di salju Ya kan? Iya enggak Makanya Kalau Fajar Tapi jangan sampai Kena tilang ya Ngerasain tilangnya Jangan sampai Tapi enggak apa-apa Kalau buat pengalaman Jangan Sekali-sekali Utang sama negara lah ya Oke Kalau Fajar Sampai berapa lama nanti di sana? Setahun? Atau berapa tahun? Targetnya sih setahun ini Sudah selesai ya Ben Harusnya balik Di bulan Juli Cuma nanti kita stay tune dulu Apa ada Hal yang harus dikerjakan selanjutnya Oke Kita belum tahu nih Masih belum ada Kepastian ya Kayaknya sih Atau Fajar sedang mencari Mencari kesempatan extend Iya Kayaknya Ini nanti Dilihat direksi loh Ini loh Oke Gak apa-apa Justru ini sengaja nih Kode Kode ya Kode Kode Kenapa? Kenapa? Nah ini Tadi kan Fajar kan udah kode nih Buat Ini apa Teman-teman Ini high mover juga ya Kalau misalnya mereka gak ikut Mereka gak bakal bisa ngerasain nih Nah jadi Gimana nih Apa nih tipsnya Fajar Untuk teman-teman BNI Kenapa harus daftar GPP ini? Buat aku GPP GPP ini salah satu program BNI Yang paling Yang terbaik menurutku Karena Selain BNI kan tempat yang Luar biasa buat pegawainya Untuk bisa berkontribusi Untuk bisa belajar Untuk bisa bertumbuh ya teman-teman Learn, grow, and contribute Jadi menurutku Dengan kita mengikuti program GPP ini Selain kita merantuan Teman-teman dapatkan experience Bisa belajar di luar negeri Free Karena bener-bener semuanya Di cover sama BNI Mulai dari kehidupan Living cost Biaya kuliah Insurance Itu semua di cover sama BNI Kita juga dapat kesempatan belajar Dan Membangun networking Dengan orang-orang yang Amazing banget Tadi yang sempat diceritain Mas Atnan ya Teman-teman MBA-nya Semua punya experience Yang luar biasa Pernah kerja Di berbagai tempat Di seluruh penjuru dunia Ada 15 negara Aku karena mostly international student Kayaknya Ada dari Eropa Ada dari Cina Ada dari Jepang Ada bahkan dari Arab sekalipun Itu ada di sini Nah menurutku itu Kalau teman-teman Enggak Grab Kesempatan ini Sayang banget Karena BNI ini fully support kita Buat bisa Sekolah di luar negeri Dan At the end bisa tetap berkontribute Buat BNI ke depannya Dan perlu juga diingatkan Kedepannya banking ini kan Pasti berevolusi nih Buat teman-teman Bahkan terus berubah Ada baiknya buat teman-teman Bisa menambah kapabilitas baru Dengan cara belajar di luar negeri Belajar hal-hal baru yang Mungkin Indonesia masih belum Belum mungkin belum booming Se booming itu Masih kayak di permukaan Kayak masih Di tahap awal-awal Tapi ternyata di luar negeri itu Udah menjadi hal yang biasa Dan nanti kan Ibunya bisa dibawa ke BNI Bisa dibawa ke Indonesia Dan bisa bermanfaat Buat orang banyak Menurutku Ini kesempatan luar biasa banget Buat high movers Bisa sekolah di rugi Dan disupport oleh kantornya Kayak gitu sih Ben Wow Luar biasa banget Ini kesempatan yang luar biasa ya Buat BNI high mover Supaya nanti Bisa berkembang lebih lagi Supaya impact juga BNI menjadi lebih baik Nah Mas Adnan Gimana nih Mas Apa nih tips and tricksnya Ini kan sebagai senior nih Mas Adnan Gimana nih Buat teman-teman BNI high movers Yang pengen GPP ini Gimana sih Mas Sebelumnya Saya mau nambahkan Pak Jar tadi bilang Bahwa benar Saya pada waktu saya sekolah Saya bersama dengan Beberapa rekan Dari Indonesia Yang dari Perusahaan lain Ya Kebetulan ada bank Pesaing juga Ada dari beberapa Perusahaan yang lain Ada yang dari LPDP Dan BNI ini One of the best One of the best Betul setuju 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 dengan Benar sih Secara Fasilitas yang diberikan Secara all out Saya bilang bahwa Ini all out BNI all out Untuk mensupport Jadi Kalau teman-teman BNI high movers Ada kesempatan ini Tidak memanfaatkan This is not BNI fault Mungkin ya Karena BNI sudah Ngasih kesempatan Dan sekarang Mbak Wisna Lebih mudah ya Mbak Wisna Dalam artian Dapetin loanya Ada kuotanya Cus berangkat Jauh lebih mudah Sehingga Kesempatan ini Harus Jadi kesempatan Yang dimanfaatkan Sebaik mungkin Sama teman-teman Semuanya Untuk bisa ikut Pernah Bermimpi Untuk sekolah ke luar negeri BNI memfasilitasi Berarti Harus kita Lakukan Oke Jadi ya Tipsnya ya Kita semua Pasti Ya ini tipsnya Yang dari saya Pada saat itu Pasti kita semua Sedang sibuk dengan bekerja Pasti Benar Kita semua sedang Punya target masing-masing Teman-teman yang di Bisnis Start di bisnis Teman-teman di Funksional Juga punya target Funksionalnya Tapi Ketika kita sudah Bermimpi Kita akan Berusaha untuk itu Ya pada waktu itu Saya Pulang Saya jam 6 Sampai dengan jam 9 Saya les Bahasa Inggris Oke Saya les bahasa Inggris Di kuningan E-I-E-L E-I-L 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 Benar sekali Jam 6 Sampai jam 9 Aku juga les disitu Saya les sampai jam 9 malam Pulang Sampai rumah Setengah 11 malam Saya sambung lagi Sabtu minggu Saya korbankan Sabtu minggu Saya tambah les lagi Bahasa Inggris Saya harus dapat E-I-L saya Secepat mungkin Setinggi mungkin Lu pakai GMAT gak mas? Kebetulan pada waktu itu Saya enggak Oh enggak Kebetulan pada waktu itu Saya enggak Nah di Sabtu minggu Saya korbankan Dapat itu Ya Alhamdulillah Berhasil Dan ada rekan saya Yang lain Melakukan hal yang sama juga Mereka sacrifice Beberapa waktu Untuk mengejar Hal-hal tersebut Dan berhasil Oke Dan itu yang menurut saya Tipsnya ya Ya kita fokus Ketika itu yang kita Incar Kita jangan lupakan Tahun jawab utama Kita bekerja di BNI Tapi mimpi kita Disitu Ayo kita kejar Oke Itu mengganggu BAU gak sih mas? Jujur aja nih Waktu itu Mengganggu BAU gak? Kebetulan pada saat itu Kalau dibilang mengganggu Enggak saya berani Jamin itu pada waktu itu Enggak Karena memang Pada saat itu Saya memang pegang Pada saat itu Saya sedang Menjadi ketua tim gitu Ketua tim untuk ngaudit Dan lain sebagainya Saya sudah komit bahwa Saya sampai jam 5 jam 6 Saya selesai Pekerjaan saya Saya jam 6 Sampai jam 9 Saya harus Belajar di situ Belajar di tempat lain Dan saya komit dengan Atasan saya Pak Saya target saya ini Bapak kasih target saya apa? Oh targetmu pokoknya selesai Oke Berarti target saya selesai Saya gimana caranya Saya cari cara Untuk bisa selesai Sebelum jam 5 Oke Jam 6 sampai jam 9 Berarti Waktu saya untuk Mengembangkan diri Di Bahasa itu Di bahasa itu Terus sampai Di momen Di mana saya Tinggal menunggu keberangkatan Saya sepakat dengan Pemimpin-pemimpin Memberikan challenge Oke Sambil menunggu Keberangkatanmu Kamu audit yang ini dulu Oke Audit yang lain gitu Dalam artinya Pekerjaan yang ini gitu Tapi Timeline-nya Sampai dengan Sebelum saya berangkat Oh Jadi emang kasih target dulu ya Mas ya Jadi memang Komunikasi dengan Pimpinan Pimpinannya support Itu benar-benar sangat Mendukung kita Dan Alhamdulillah Banyak pimpinan kita Di BNI ini Sangat men-support Untuk kita berkembang Oke Luar biasa Yang penting BNI tetap Fully support ya Buat Anak-anaknya yang mau Berkembang lebih lagi Nih ya Gitu Lebih lagi Gimana Pajar Sekarang Kan kita udah banyak nih Alumni-alumni GPP Yang bakal support Teman-teman yang mau Apply Yang mau Bedaftar universitas Kita pasti Alumni GPP ini Yang Ada berapa sih Kita sekarang Udah hampir 50 ya 40 sekian itu Siap lah Support teman-teman Yang pegawai yang mau Apply mulai dari Tahap apa sih Apa aja sih Yang mau dipersiapin Kampus mana aja sih Yang mau Yang harus dipilih Jurusan apa aja sih Yang cocok untuk kalian Kita bakal support Support semua pegawai BNI Yang memang berminat Yang bener-bener mau Untuk belajar Yang kemudian mau berkontribusi Untuk BNI ke depannya Itu pasti lah Kita bertiga At least Ataupun teman-teman yang lepas Kita bisa diskusi Kalau mau mentor Segera menyusul Jadi pengen nih Aku jadi pengen konsultasi Sama kalian Segera menyusul Tapi ngomong-ngomong Kalian tuh bikin komunitas Nggak sih Maksudnya Mungkin ada grup whatsapp Atau apa gitu Untuk GPP sendiri Ada sih Kita ada grup returning Kita ada grup returning Tapi returningnya Mungkin masih Di batasan batchnya Masing-masing Tapi itu Feni pas nanya gitu Saya jadi terpikir Bener sih Boleh lah Kita bikin komunitas Karena memang Nyambung dengan Fajar tadi Sampaikan bahwa Sepertinya kita harus Kita udah mendapatkan Dalam arti BNI memberikan Fasilitas kepada Kami untuk sekolah Dan sebagainya Ya we must give more Give back Ya give back Itu lebih Lebih daripada Teman-teman yang lain Dan at least Tidaknya Cara yang dari Fajar tadi Sampaikan Siapa yang ingin Coba berangkat Ada kesempatan dari BNI Kita support ya Mas Fajar Melalui mentorsi Atau di susi Kayak gitu Oke Yang pasti ini Udah tiga orang Yang buka nih ya Buat BNI Habis ini pasti Siser Bu Instagramnya Awareness dari GPP sendiri Saat ini tuh Udah mulai ini ya Gencar juga di BNI Jadi beberapa teman-teman Yang memang sekarang Tertarik untuk join di GPP Itu udah mulai tanya-tanya Udah mulai diskusi Kayak gitu ya Mentorship seperti itulah Dan kita sangat open banget ya Open Mas Adnan dan Fajar Untuk teman-teman Yang tertarik Untuk GPP Gak hanya di kantor pusat Dulu kan GPP ini Bener-bener gencar-gencarnya Di kantor pusat aja nih Teman-teman di divisi Di kantor pusat Ternyata sekarang Teman-teman di cabang Teman-teman di wilayah itu Udah mulai aware loh Ternyata BNI tuh Ada program beasiswa Untuk master di luar negeri Nah Kayak kemarin aku ditanya Teman-teman dari kantor Wilayah dan Pasar Aku kaget juga Wah ternyata Sudah awarenessnya Udah luar biasa banget ya Ada program GPP ini Ternyata Kita nih Alumni-alumni Dan yang lagi ngelakuin Program GPP ini Ternyata Lumayan menjadi Sorot Perhatiannya Teman-teman High Movers yang lain ya Jadi kayak Senang aja gitu Bisa memberikan kontribusi Buat teman-teman Bisa bantu teman-teman Dan influence teman-teman yang lain Dan ini memang gak terbatas Untuk yang mereka Hanya di kantor besar sih Jadi teman-teman yang sekarang Di cabang pun Sudah banyak yang Keterima GPP Jadi Masalah lokasi sih Harusnya gak jadi kendala ya Karena Jadi Semuanya itu Memiliki kesempatan yang sama Untuk daftar GPP Itu sebenarnya Terjadi dari Batch pertama dari saya Di Batch pertama saya Ada teman saya Itu yang dari Palu Wow Jauh banget Dari Palu Akhirnya lolos Kuliah berangkat Bareng saya Jadi kami bertiga Pada waktu itu Di tahun yang sama Kami berangkat MBA Ambil MBA Satu Dari Palu pada waktu itu Oke Jadi setahun itu Ada tiga yang berangkat mas Atau Oh oke Kebetulan saya Kebetulan pada waktu itu Sebenarnya Masuk kloternya Yang dari tahun sebelumnya Cuma karena Pas pemberangkatannya itu Kami mundur Terpaksa kami Mundur setahun Jadi adik kelasnya Yang Ikut bareng GPP-nya Oke yang di episode kemarin Ada mas Oke Kalau di tahunnya Mbak Wisna sendiri Ada berapa orang Mbak yang berangkat Waktu itu Kalau yang di UK Sih dua orang ya Dua orang aja Aku dan Aldo Aldo itu di LSD Iya Yang di ACT Itu sih dua orang Oke Dan sekarang sudah mulai banyak ya Dan juga mungkin beberapa itu Waktu itu ada yang ambil di Aussie Cuma karena Aussie Waktu itu belum buka border ya Karena pandemi Jadi mereka Kayaknya setahun pertama Itu kuliahnya online Dari Indonesia Gitu Tapi udah mulai Semakin kesini Semakin banyak sih Yang berangkat Tujuh banget Tujuh banget Jadi gimana nih Mbak Ada tips and trick gak nih Buat BNI High Movers Kan tadi udah nih Mas Wajar sama Mas Adnan Buah Wisna sendiri gimana? Kalau aku itu For the sake of experience YOLO You only live once Kalau gak dimanfaatkan Dengan sebaik mungkin Kayaknya kok sayang banget ya Kita misalnya di umur-umur Produktif saat ini Kan ya cuma sekali ini aja Apalagi disupport Dengan BNI Memberikan fasilitas yang luar biasa Untuk program GPP Dan seperti yang Mas Adnan Tadi sampaikan Itu memang BNI Itu memberikan Apa ya Fasilitas yang terbaik Dibandingkan dengan Biasiswa yang lainnya Seperti itu Jadi Memang gak perlu khawatir sih Kehidupan disana pun Nanti mereka juga sangat helpful Awalnya mungkin kayak Khawatir gitu kan Khawatir nanti disana seperti apa Overthinking Kayak gitu kan Tapi begitu sampai disana Kita bisa menjalaninya Itu dengan Luar biasa Bahkan kayak Gak pengen pulang sih Oh Ini Apa mau balik lagi Jangan gitu Nanti gak pulang Kayak gini Oh ini pada mau ekstern gitu ya Karena memang kan Tujuan dari Biasiswa ini sendiri kan Kita bisa berkontribusi ya Untuk BNI gitu kan Untuk Bisnis BNI Peningkatan Kapabilitas Baik pribadi Personal Maupun Pegawai-pegawai BNI yang lainnya Jadi Dengan seperti ini Kita bisa Sharing juga Ke teman-teman yang lain Untuk join di GPP Yes Benar banget Nah boleh nih Mbak Dikasih Sepatah dua patah Kata closing remark nih Untuk teman-teman semuanya disini Oke Kalau aku sih Don't limiting yourself With disbelief Asli Karena kenapa Aku mimpi untuk Bisa S2 Di luar negeri Dan dibayarin tuh Ketika aku Masih kecil banget gitu kan Masih sekolah Di bangku sekolah Dan Dan aku percaya aja Aku percaya Aku yakini gitu kan Dan Dan dibarengnya juga Dengan usaha Doa Dan persiapan gitu Dan Akhirnya aku dapet Gitu kan Saat ini Dengan disupport Dengan berbagai Support system Dan inner circle aku Gitu Jadi Aku melihat bahwa Jangan Apa ya Meng-underestimate Mimpi yang kita punya Gitu di masa lalu Karena Suatu saat itu Sangat mungkin banget Untuk kita raih Untuk kita capai Ketika kita percaya Meyakini Dan juga ada usaha disitu Nah Bukan cuma mimpi-mimpi aja Tapi bener-bener Ada usaha Untuk mencapai mimpi tersebut Jadi Bisa mungkin sih Kalau teman-teman punya Keinginan itu Dimulai dari sekarang Gitu kan Jangan menunda-nunda Tarsok-tarsok Gitu kan Jadi dari sekarang Sudah mulai persiapan Mungkin dari IELTS Atau bikin personal statement Gitu Gak apa-apa Nulis-nulis personal statement Dulu aja Gak apa-apa Nanti daftarnya belakangan Kalau mau diskusi Mau konsultasi Sama yang Lulusan-lulusan GPP ini juga Kami terbuka banget Terbuka banget Luar biasa Nah kalau dari Mas Adnan sendiri Gimana Mas? Sama Persis Kita hidup banyak sekali Ya Terhidup banyak sekali Mimpi kita banyak Yes Yang paling mendekati Bisa dicapai Usahakan untuk kita capai bersama Oke Maksudnya dalam arti Masing-masing harus mengusahakan Apa yang menjadi Mimpi kita Saya bermimpi Untuk bisa sekolah sana Saya berusahakan untuk itu Mempersiapkan diri Lebih cepat Begitu ada kesempatan Kita masuk Itu berarti Kita sudah menang Oke Secara waktu Yes Betul Daripada kita menunggu pengumumannya dulu Baru kita mempersiapkan diri Nah Itu dia Itu yang Karena saya belajar dari situ Karena pada waktu itu Saya belum terlalu bisa Mempersiapkan diri Lebih baik Oh berarti Kalau besok Ada kesempatan lagi Mungkin S3 Gitu Saya harus mempersiapkan diri Dari sekarang Oke Saya harus mempersiapkan diri sekarang BNI buka S3 Gitu Saya kan harus fight dengan Fajar yang Pengen S3 juga Gitu ya Fajar Udah nyusul ke sana dulu ya Mas ya Gitu Jadi Menurut saya adalah Manfaatkan kesempatan Yang ada ini Dengan Sebaik mungkin BNI memberikan kesempatan Yang sangat baik Dan Believe us Bahwa BNI memberikan yang terbaik Untuk GPP ini Dibandingkan dengan yang lain Yes Benar banget BNI fully support Dan memberikan yang terbaik ya Untuk BNI high mover semua Nah Untuk Fajar nih Sebelum nanti Fajar OTB bobo lagi ya Fajar ya Karena udah semakin Kayak gak bobo lagi sih Udah ya Langsung sekolah Udah jam 5 pagi nih Udah kayak Saur Udah kayak mau sahur Abis ini udah langsung Salat Salat subuh ya Oke Yuk Langsung aja Fajar Posting remarknya Buat temen-temen BNI high movers Apa nih Karena Udah disapu bersih Dari Mas Atnan Sama Mbak Wisna Mungkin aku mau Mungkin Lebih ke arah Kayak Temen-temen Kalau mungkin Ngalami demotivasi Pasti bisa banget Pada saat mau bikin Personal statement Mau ngurusin IELTS Kok banyak banget Kok capek banget Coba bayangin Yang indah-indahnya nih Bakal Sekolah di luar negeri Ketemu banyak orang Dan ada kesempatan Kita belajar Pasti belajar Cuman pasti ada kesempatan Buat jalan-jalan Ngeliat negara baru Ngeliat Mengalami experience baru Di negara baru Ngeliat salju Karena aku waktu itu Motivasinya cuman Mengerasakan salju Ternyata sampai sekarang Jadi benci sama salju Karena Nggak Masuk di akal Menurutku itu sih Yang penting Karena Ada titik dimana Ketika nge-apply Sekolah itu Kita demotivasi Insecure Apa gue udah masukin Yang bagus belum ya Menurutku Aku percaya diri aja Yakin aja Karena Ternyata kita itu Sebagai orang Indonesia Nggak kalah saing kok Sama orang-orang Di luar negeri sana Kita tuh termasuk Salah satu orang Yang diperhitungkan loh Ternyata kita tuh Termasuk orang-orang pintar kok Di luar negeri sini Jadi kayak Teman-teman jangan ngerasa Insecure Jangan ngerasa demotivasi Tetap semangat Dan Lakukan yang terbaik aja sih Kalau terlihat Oke Tetap lakukan yang terbaik Jadi best version Of yourself Betul ya Dan terakhir Tolong dilihatin dong Jaketnya tuh Tulisannya apa sih Fajar Dari tadi aku udah Ngelowok-ngelowok Wartel Wartel ini Perisiko Pennsylvania Eh baru saja loh Yang keterima di UPenn Kayaknya cuman aku doang Yang masuk UPenn Aku menempuh Calon-calon Ade-ade Jurusan selanjutnya nih Karena kayak dari Wawi kayaknya udah banyak Yang mbafinnya Udah ada Bukan udah banyak Udah beberapa Udah ada Ada dua Wartelnya cuma satu nih Pengennya ada Ada generasi penerusnya dong Biar kayak Bisa terus Continue ke depannya Kayaknya aku deh Fajar habis itu yang disana Amin 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 Ngarap dikit Gak apa Kan mimpi gak salah ya Mbak ya Betul Oke thank you banget nih Fajar udah jauh-jauh Dari PEN Disitu pagi-pagi Mau sama kita Ngobrol-ngobrol Thank you juga nih Mbak Wisna Sama Mas Atnan Insightnya keren banget Yang pasti Ini disini semuanya Terbuka ya Untuk Benny Highmovers Yang mau diskusi ya Mbak ya Terbuka Sangat terbuka 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 Langsung nanti Ke Instagramnya Masing-masing Oke Benny Highmovers Yang telah stay tune Yang hari ini Di BNI Corfu TV Nah cukup sekian Obrolan kita hari ini Ngebaso Ngobrol eksklusif Bareng Sobat BCP Dengan tema Ngobrolan Scholarship Atau GPP BNI Sampai bertemu lagi Di Ngebaso berikutnya Dengan topik dan bintang tamu Yang berbeda Dan tidak kalah serunya Pastinya Saya Fanny Desiana Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.